Intro Halo semua Assalamualaikum Welcome to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Wilen channel Seorang ibu rumah tangga Dengan memiliki 3 orang anak Pendulilah ya bunda-bunda Teman-teman Saya masih bisa share kegiatan Ibu rumah tangga Video kali ini Kegiatan saya di sore hari Saya lagi ganti Khoden cendela Biasa ya Adik Raskat selalu ikut Bantuin Khoden cendelanya Saya beli di Shopee Cantik ya teman-teman Bunda-bunda Hihihi Beginilah ya Saya cara Masang Horden Pintunya Saya masukkan aja Pakai Tiang Horden Dan lalu Masukkan Saya pun pakai Paku Saya ketok Saja Sebelum lanjut Ke video Saya mau nyampak Teman-teman Bunda-bunda Apa kabar teman-teman Bunda-bunda Hari ini Semoga sehat-sehat Selalu Dilimpahkan Resekinya Kalau yang lagi sakit Semoga Cepat Sembuh ya Dan tetap Semangat Dimanapun Kita berada Amin 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 Ya robbal Alamin Sudah selesai ya Bunda-bunda Teman-teman Saya pasang Khoden cendela Atau Khoden pintunya Lanjut Saya ini Mau Buka Barang Yang sudah Saya beli Ini Tempat Bumbu Baru Saya beli Harganya Berapa Saya lupa Lanjutlah Saya buka Cantik Dan unik Tempat Bumbunya Ada Tiga Tempat Bumbu Dan Di dalamnya Ada Sendok Sudah Dapat Tiga Sendok Dan Warnanya Juga Sangat Cantik Sama Serasi Dengan Dapur Saya Dapur Pink Tempat Bumbunya Sudah Saya Cuci Terlebih Dahulu Ya Bunda Sebelum Saya Taruh Perbumbuannya Dan Saya Beli Juga Garam Satu Pak Ini Garam Halus Kecil Kecil Mau Saya Taruh Ya Tempat Bumbu Baru Tempat Bumbunya Pun Muatannya Lumayan Banyak Tidak Sedikit Atau Tidak Terlalu Banyak Cukuplah Kalau Untuk Isian Untuk Dapur Bumbu Bumbu Dapur Dan Ini Tempat Bumbu Kaldu Jamur Saya Pakai Botol Kecap Karena Kemarin Bumbu Dapurnya Tempat Bumbu Dapurnya Pada Pecahan Jadi Saya Pakai Itu Dulu Ya Dan Saya Taruh Tempat Yang Baru Tempat Bumbunya Saya Pakai Seperti Gula Garam Dan Penyedap Kaldu Kalau Bumbu Penyedap Yang Yang Lain Saya Taruh Di Top Lest Top Seperti Ini Yang Kecil Kecil Maaf Ya Teman Teman Bunda Bunda Jangan Bosan Lihat Video Saya Ibu Rumah Tangga Kerjaannya Berulang Ulang Dan Itu Itu Aja Saya Ucapkan Banyak Banyak Terima Kasih Pada Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Saya Meng Klik Video Saya Dan Yang Sudah Subscribe Channel Saya Dan Sudah Like Comment Di Kolom Komentar Terima Kasih Juga Buat Teman Teman Bunda Bunda Yang Baru Bergabung Dan Baru Mendapatkan Channel Saya Selamat Datang Dan Salam Kenal Selamat Berteman Bagi Teman Teman Yang Sudah Menonton Tidak Like Dan Tidak Komentar Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Semua Kebaikan Teman Teman Mendapat Pahala Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Tanpa Teman Teman Saya Tidak Bisa Seperti Ini Terima Kasih Banyak Terima Sudah Sudah Selesai Saya Susun Susun Tempat Bumbu Pedapuran Dan Ini Saya Lanjut Susun Di Rak Bumbu Di Akhir Video Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Video Saya Bermanfaat Dan Dapat Menghibur Teman Teman Online Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalam